Ketua DPRAS Nancy Pelosi bersama delegasi tiba selasa malam waktu Taiwan. Sambutan hangat terpampang di pencakar langit Taipei. Namun pemerintah Tiongkok mengirimkan pesan berlawanan. Militer Tiongkok merilis video latihan terbaru yang mengindikasikan simulasi invasi. Sepekan terakhir, Tiongkok meningkatkan latihan militernya di daerah sekitar Taiwan memunculkan kekhawatiran analis akan adanya miskalkulasi. Lawatan Pelosi ini jadi kunjungan tingkat tertinggi yang dilakukan pejabat AS dalam 25 tahun terakhir. Taiwan meski tidak masuk dalam jadwal kunjungan delegasi DPRAS sudah jadi pembahasan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Dengan ancaman dari Tiongkok dan juga kekhawatiran dari gedung putih atas kunjungan ini. Isu Taiwan juga jadi salah satu bahasan utama dalam perbincangan telpon selama dua jam antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping padakan sebelumnya. Pada 1997, Ketua DPRAS saat itu Newt Gingrich mengunjungi Taiwan dan Beijing. Kepada VOA, Gingrich menyebut lawatan Pelosi ini hanya akan meningkatkan ketegangan AS Tiongkok. Warga Taiwan yang terbiasa dengan ancaman Tiongkok punya perasaan yang campur aduk. Sebagian besar merasa lebih tenang dengan prospek dukungan AS. Delegasi AS dijadwalkan untuk bertemu dengan Parlemen Taiwan dan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. sebelum melanjutkan lawatan di sekitar kawasan Indo-Pasifik. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan dan tim VOA.